Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita merekam layar pada hape OPPO yang kita gunakan untuk merekam dan settingnya seperti ini ya oke lanjut aja, kita merekam menggunakan aplikasi bawaan atau pembawaan dari hape tidak perlu dari download di playstore ya, karena di hape OPPO ini sudah support dengan rekam layar buka pengaturan disini teman-teman pergi ke bagian ini ya sebentar ya kita cari disini ya, pengaturan tambahan tekan perekam layar disini kita bisa setting mau pakai rekam suara mikrofon atau suara sistem bisa diaktifkan untuk resolusi bisa paling tinggi ya, ini 1080p 16 fps tadi ya kemudian ini kamera depan, oh ini bisa kita merekam bisa sambil webcam gitu ya kemudian tampilan setuhan layar, ini boleh diaktifkan nah sepertinya ini sudah aktif, oke sudah kita setting, kemudian untuk cara merekamnya teman-teman pergi ke shortcut sini aja ini ada tulisan perekam layar, tapi kalau tidak ada teman-teman cari di bagian sini ya yang ada tanda pensil buku ini, ditekan teman-teman cari di bawah sini, ini nanti seharusnya ada, karena ini bawaan kemudian disini kita coba rekam ya nanti akan muncul seperti ini jadi caranya teman-teman tekan disini oh, terlalu cepat tadi ya, sorry kita ulangi lagi, kita buka disini perekam layar, tekan disini nah ini sekarang sudah merekam jadi kita rekam aktivitas misalnya kayak gini ya kita coba ya nah sekarang kita matikan rekamnya disini kita lihat dulu untuk hasil rekamannya ya nah ini ada di screenshot nah ini hasil rekaman yang tadi ya teman-teman ya kita rekam aktivitas misalnya kayak gini ya kita coba ya nah sekarang kita mati nah jadi seperti itu cara merekam layar di HP Oppo itu buat yang sudah support aplikasi bawaan tapi kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang cukup bagus dan lebih gampang nama aplikasinya ini X Recorder jadi teman-teman bisa install saja untuk cara settingnya juga kurang lebih sama seperti tadi ya itu cuma untuk buat teman-teman yang tidak ada bawaan saja tapi kalau ada bawaan caranya seperti ini ya jadi kita tidak perlu banyak bahkan penyimpanan silahkan dicoba ya teman-teman ya